KERICUAN TERJADI SAAT POLISI MEMBUBARKAN AKSI YANG DIGELAR RATUSAN PENCARIS SUAKA WARGA NEGARA AFGHANISTAN GAN MEMBUBARKAN DIRI SEJUMLA PENGUNJUK RASA YANG DIANGGAP SEBAGAI PROVOKATOR DITANGKA POLISI POLISI MEMBUBARKAN AKSI DI DEPAN KANTOR UNHCR KARENA MENIMBULKAN KERUMUNAN DI MASA PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT PARA PENCARIS SUAKA INI MENUNTUT KEJELASAN NASIB MEREKA DI INDONESIA UNTUK PISA DIPINDAHKAN KE PERMUKIMAN PERMANEN DI NEGARA KETIGA Salah satu pemicu tuntutan pendemo ini kembalinya Taliban menguasai Afganistan Mereka berharap UNHCR segera memberikan rekomendasi agar mereka mendapatkan keluarga negaraan dari beberapa negara penerima Halo selamat malam memirsa kita berjumpa di iNewsroom ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif saya Aprilia Putri ya kita awali informasi di iNewsroom malam hari ini kasus pemukulan terhadap dandim buleleng oleh warga desa Sidatapa di mediasi Polres Buleleng Bali Polres Buleleng menggelar mediasi antara dandim buleleng letkol Muhammad Windralis Rianto dengan warga desa Sidatapa sejumlah tokoh masyarakat desa Sidatapa hadir dalam mediasi ini yakni kepala desa, kelian adat termasuk anggota DPRD Bali dan DPRD Buleleng asal desa Sidatapa mediasi yang berlangsung tertutup ini dilakukan untuk mencari solusi terkait kericuhan yang berujung saling pukul anggota TNI dengan warga sebelumnya dandim buleleng telah melaporkan pemukulan yang dialaminya ke Polres Buleleng 29 kafe liar yang berada di samping rel kereta api dan kolong tol di Tanjung Periuk Jakarta Utara dibongkar paksa petugas Satpol PP seorang nenek pemilik kafe istri saat petugas membongkar paksa tempat usahanya seorang nenek menangis istri saat petugas Satpol PP Suku Dinas Jakarta Utara membongkar paksa bangunan liar yang dijadikan usaha kafe di jalan RE Marta Dinata, Papanggok, Pademangan, Jakarta Utara bangunan liar ini terpaksa dibongkar lantaran tidak memiliki izin mendirikan bangunan sebanyak 29 kafe dibongkar petugas secara manual bangunan liar ini berdiri di atas tanah-tanah yang ilegal bangunan ini juga tidak ada izin kemudian bangunan ini juga digunakan untuk kafe-kafe yang dimana kafe-kafe itu juga terindikasi adanya kegiatan asusila beberapa waktu yang lalu tempat ini juga sudah kita lakukan penyegelah Menurut salah satu pemilik kafe, mereka akan tetap bertahan di atas peruntuhan bangunan sampai adanya uang ganti rugi yang sudah dijanjikan sebelumnya Dibayar, tidak boleh dibayar Ini kan belum dibayar, kenapa orang dibayar Yang janji akan memiliki janji bayaran siapa? Jepro Jepro, berapa janji jepro? Tidak ada ini yang daftarnya Yang ibu, ibu harus menerima berapa? Ya ini ada daftar yang tidak saya buat Petugas terpaksa mengamankan material bangunan agar para pemilik kafe tidak kembali lagi membangun tempat usahanya Video aksi penganiayaan terhadap seorang pengemudi ojek online viral di media sosial Pengemudi dikroyok oleh pemilik dan karyawan rumah makan setelah memprotes pesanan yang salah Inilah video dari kamera pengawas yang merekam aksi penganiayaan yang dilakukan pemilik dan karyawan sebuah rumah makan di kawasan Labuan Batu, Bandar Lampung terhadap seorang pengemudi ojek online Senin Dinahari Mendapat kabar rekan yang menjadi korban pengeroyokan Puluhan pengemudi ojek online beramai-ramai mendatangi rumah korban dan berencana mendatangi para pelaku penganiayaan Namun aksi itu dibatalkan setelah polisi berhasil merdam amarah puluhan pengemudi ojek online Menurut korban, insiden itu bermula saat ia memprotes makanan yang dibuatkan karyawan restoran tak sesuai dengan pesanannya Bukannya mendapat penggantian pesanan pemilik dan karyawan restoran yang tak terima justru menganiaya pengemudi ojek online CS gue minta tolong bang, CS Raja bang Bang, otak main CS gue Jadi abang komplain kemana itu? Restornya langsung Apa tanggap penerah restoran bang? Yaudah, bawa-bawa tentur lagi, lu antar aja lagi Dengan anda kayak gitu Jadi yang gebukin abang itu pada saat itu? Ada karyawan, ada polisi juga disitu malah nganjing-nganjing, ngatang-ngatang semua binatang Kesalahan mutlak ada di setiap restoran yang salah menyiapkan makanan Sedangkan driver kan tidak tahu Apa tutupan kita bang? Ya dibanet aja, ditutup aja dulu lah Katanya ada lima, saya minta tadi ke kawan-kawan manajemen gojek untuk dibanet aja lima-limanya Korban telah melaporkan persiwa pengeroyokan yang dialaminya ke Polesta Bandar Lampung Hingga kini polisi memeriksa korban dan saksi Serta menyita rekaman kamera pengawas di lokasi Pemirsa Polda Metro Jaya tetap memperlakukan sistem ganjil genap di Jakarta Menyusul di perpanjangnya aturan PPKM level 3 Namun kali ini sistem ganjil genap hanya berlaku di 3 ruas jalan Dari sebelumnya 8 ruas jalan di Jakarta Ketiga ruas jalan tersebut adalah Jalan Jendral Sudirman, Jalan MH Tamerin dan Jalan Rasunat Said Kebijakan ganjil genap ini dinilai efektif menekan mobilitas warga Dan diberlakukan mulai hari ini hingga 30 Agustus mendatang Ya, Pemirsa sudah ada rekan reporter Camar Haenda di Jalan HR Rasunat Said Camar, bagaimana penerapan ganjil genap di sana? Ya, selamat malam April dan juga Pemirsa Seperti diketahui bahwasannya pemerintah sudah memperpanjang PPKM level 4 Kini menjadi level 3 Dimana terdapat beberapa perubahan pada regulasi ganjil genap Yang memang ini terdapat 3 titik pemeriksaan saja Dan salah satunya adalah di Rasunat Said Tepatnya di underpass Mampang Kuningan menuju ke arah Gatot Subroto tempat saya melaporkan saat ini Berdasarkan pemantauan dari sore hingga dengan malam ini Dapat dilihat memang kendaraan ini terpantau ramai lancar Dan didominasi oleh kendaraan yang hendak pulang bekerja Meski begitu kami juga melihat masih terdapat beberapa kendaraan yang diputar balik Karena tidak sesuai dengan tanggal yang berlaku hari ini Dan untuk rute putar balik sendiri Ini akan dilakukan putar balik menuju ke arah Rasunat Said Kuningan Sedangkan bagi mereka yang sesuai dengan tanggal yang berlaku hari ini Tepatnya 24 Agustus Artinya yang diperbolehkan hanyalah untuk kendaraan roda 4 Dengan plat nomor kendaraan genap Dan dapat kami informasikan pula Bahwasannya sesuai dengan arahan dari Polda Metro Jaya Bahwasannya untuk regulasi ganjil genap ini Dimana untuk sanksi administratif berupa penilangan Dan juga denda ini masih belum diberlakukan Meski begitu tentunya masyarakat perlu tetap memperhatikan regulasi ini agar dapat berkendara dengan aman dan nyaman Dan dapat kami informasikan pula bahwasannya memang saat ini petugas lebih fleksibel Apabila dibandingkan dengan PPKM level 4 Contohnya saja pada siang hari tadi Terdapat beberapa pengendara roda 4 Yang memang tidak sesuai dengan tanggal hari ini Namun mereka memiliki urgensi untuk vaksinasi Dan yang perlu diperhatikan adalah diperbolehkan untuk melintas Dengan menunjukkan surat bukti Berupa surat registrasi dari vaksinasi itu sendiri April kembali ke studio Baik, terima kasih Camar Haindam Leporkan langsung dari Jalan HR Rasuna Said Sejumlah penumpang masih keluhkan harga PCR yang masih tinggi Sejumlah pihak diduga mencari keuntungan dari harga tes PCR Kami akan mengulasnya secara komprehensif Usai jeda berikut ini Terima kasih telah menonton!